Ini adalah eksperimen paling menjijikan dari Rusia dimana kepala anjing ini dipenggal kemudian dibiarkan tetap hidup. Eksperimen menjijikan ini dilakukan pada tahun 1940 dimana para peneliti Rusia itu ingin melakukan transplantasi kepala manusia tapi pertama-tama mereka lakukan di kepala hewan terlebih dahulu. Percobaan ini menggunakan kepala anjing dimana kepala anjing itu dibiarkan hidup dan menerima oksigen dari sebuah mesin seperti ini nih. Dengan menggunakan mesin tersebut, suplai darah dan suplai oksigen masih bisa masuk ke dalam kepala anjing ini nih. Kalian bisa perhatikan ini kepala yang sudah dipenggal tapi reaksinya itu masih hidup. Dilakukan beberapa percobaan, disentuh, kemudian diberikan wangian, kemudian juga diberikan angin, kemudian diberikan suara, kepala anjing ini masih merespon seperti kepala anjing yang masih hidup. Bisa kalian perhatikan disini, kepala anjingnya itu tetap merespon ketika mendengar suara palu yang dipukul di dekat kepalanya itu. Gimana menurut kalian percobaannya? Sangat menjijikan kan?